Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kami hadirkan informasi, inilah dia bagaimana tahapan dan juga jadwal dari Pilkada Serentak pada tahun 2024. Kami hadirkan untuk Anda, Pemirsa. Inilah jadwal Pilkada Serentak dari tanggal 5 Mei sampai 19 Agustus, mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Kemudian tanggal 24 sampai 26 Agustus, merupakan pengumuman pendaftaran pasangan calon. Nah selanjutnya kita tahu bersama tanggal 27 hingga 29 Agustus, ini adalah pendaftaran dari pasangan calon. Inilah kemudian rangkaian jadwal Pilkada Serentak 2024, yang selanjutnya pemirsa nanti mulai dari tanggal 27 sampai 21 September. Ini adalah tahapan penelitian dari persyaratan calon. Barulah kemudian nanti pada tanggal 22 September, KPU ini akan menetapkan atau penetapan dari pasangan calon, yang setelah itu akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kampanye. Ini mulai berlangsung dari tanggal 25 September sampai tanggal 23 November. Selanjutnya pemirsa pada tanggal 27 November, kita tahu ini akan langsung dilaksanakan pelaksanaan pemungutan suara. Dan penghitungan suara dan juga rekapitulasi dari hasil penghitungan suara ini akan dilakukan mulai dari tanggal 27 November sampai 16 Desember 2024. Inilah sekilas jadwal Pilkada Serentak 2024. Saya mungkin langsung ke Bang Andreas melanjutkan pertanyaan yang menggantung tadi. Kita sudah tahu Bang Rano Karno atau Bang Dul ini juga salah satu tokoh Betawi yang kemudian diusung. Ini mungkin salah satu strategi untuk menarik masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat Betawi. Tapi melihat pertemuan yang berlangsung antara Pak Pramono dan juga Bang Rano Karno serta Anies Baswedan pada hari ini di CFD, apakah ini salah satu strategi untuk bisa menggaet pemilih Jakarta lainnya terutama ceruk pendukung Anies? Apalagi tadi Mas Gunkun mengatakan ceruk pemilik Anies ini sangat besar. Bang Andreas? Ya betul, bagus apa yang tadi disampaikan oleh Mas Gunkun. Sehingga kita bisa lihat kembali ke belakang bagaimana proses, terutama di saat-saat hari-hari terakhir ini. Bahwa Pedi Perjuangan dan Mas Anies, katakanlah di sini baik partai maupun sebagai figur yang praktis hampir tertutup peluangnya gitu, hampir tertutup peluangnya. Sehingga juga ada pembicaraan, ada komunikasi yang lumayan intensif, maaf, antara Mas Anies dengan Pedi Perjuangan. Ya meskipun kemudian tidak terjadi Pedi Perjuangan mengusung Mas Anies, tapi ada pembicaraan-pembicaraan yang mempunyai kesepahaman ya. Tadi saya juga perhatikan podcast yang mewawancarai Mas Anies. Dan saya kira di sini kolaborasi antara Mas Anies dengan fight terutama dengan figur Mas Rano yang cukup panjang mereka berdialog, berdiskusi. Dan tadi pagi saya lihat juga Mas Anies bersama dengan Bang Rano dan Mas Pram, bersama-sama di Carprey Day. Ini juga menunjukkan bahwa kita perlu ceruk dukungan dari Mas Anies. Dalam hal ini kita tahu semua bahwa Mas Anies punya pendukung yang solid, masif di Jakarta ini gitu. Dan sayang sekali Mas Anies tidak bisa maju di Pilkada DKI, sehingga saya kira kita menawarkan diri untuk sama-sama bekerja sama di dalam proses untuk memenangkan Pilkada DKI. Karena ya kita juga tidak mau ada Mas Anies sudah ditinggal di dalam proses ini dan tentu Mas Anies punya pertimbangan-pertimbangan ke depan bagaimana, tapi untuk menghadapi Pilkada hari ini tentu komunikasi dan kolaborasi itu penting untuk supaya jangan sampai ada bagian dari kelompok masyarakat yang tertinggal di dalam proses Pilkada. Yang dikhawatirkan oleh Mas Gungkun tadi gitu, bahwa ada kelompok masyarakat yang kemudian tidak menghendaki, tidak mau memilih atau datang untuk memilih semua calon gitu. Karena mereka kecewa dengan proses Pilkada yang sebelumnya terjadi. Sehingga ke depan kita lihat bagaimana partisipasi ini benar-benar maksimal dan kemudian dari partisipasi yang maksimal, dukungan yang solid, ya tiap Pilkada ini bisa menghasilkan gubernur dan wakil gubernur yang kemudian bisa bekerja penuh full untuk masyarakat Jakarta. Oke, Bu Siti kalau tadi Bang Andres mengatakan salah satu strateginya menarik cara pendukung Anis, kemudian juga mengusung Bang Ranukarno menarik kaum atau masyarakat Betawi, ini kalau tidak salah dari Dharma Pongrekun ada menarik dukungan dari Jakmania, menyediakan jis gratis untuk Jakmania. Ini apakah salah satu program juga, mungkin bisa dijelaskan juga harapan dari paslon Dharma Pongrekun ini? Ya, itu salah satu bonus ya, Bapak Jakmania, walaupun Pak Ranukarno langsung mendenail bagaimana bisa gratis gitu ya, tapi itu Pak Dharma Pongrekun kepinginnya nanti Jakmania gratis di stadion yang sangat itu. Nah itu memang beliau kan dari dulu memang Jakmania, kalau Pak Dharma Pongrekun ini memang Jakmania banget. Jadi memang dia ada di situ. Dan yang jelas bahwa yang ditawarkan beliau adalah pembangunan sumber daya manusia. Difokuskan di situ. Secantik-secantiknya, sebagus-bagusnya Jakarta ini, tapi kalau rakyatnya tidak happy, rakyatnya selalu menjadi korban, misalkan, misalkan, nah itu kan juga nggak enak. Yang penting adalah di Jakarta itu happy, aman, damai, harmonis, dan sejahtera. Oke. Kalau dari Bang Fatul, apakah ini mau menarik dukungan dari Jakmania juga atau mau menarik dari cerok mana? Ya pertama yang jelas, PKS di Jakarta ini pemenang ya, partai pemenang. Ya tentu aspirasi publik, aspirasi masyarakat selalu kita dahulukan. Makanya kenapa kita pun juga bisa dipercaya. Dan termasuk dari proses yang ada pun kemarin, kan dari proses yang ada bahkan kita awalnya kan yang mengusung Mas Anis. Bahkan SK-nya pun juga sudah siap. Tinggal berlayar saja. Tapi mungkin ada satu dua hal yang akhirnya tidak disepakati antara PKS dan Mas Anis kan akhirnya tidak jadi berlayar. Dan yang ketiga, calon yang kita usung pun juga kita kan punya basis analisis ya. Kalau kemarin nama-nama yang beredar di masyarakat Jakarta, kan tiga nama tuh yang keluar. Yang dianggap publik, yang cukup representatif. Yakni yang pertama Mas Anis, yang kedua Ahok, yang ketiga Ridwan Kamil. Dan kita pun akhirnya pun juga melihat bahwa ada sosok Ridwan Kamil pun juga ini bagian dari aspirasi publik juga. Ada masyarakat yang mengharapkan. Kalau perlu sebetulnya kemarin kita sangat berharap. Kalau mau rame dan ideal seperti yang disampaikan Mas Gun-Gun, ya harusnya kemarin kalau PDP jadi, woy itu akan menarik. Karena tentu di lapangan, tarik menarik dukungan, kepercayaan publik, ini akan menarik. Dan kita tentu di Jakarta, PKS ini kan kemarin juga partai yang satu periode ketika Mas Anis memimpin Jakarta, ya PKS yang ada di dalamnya. Kita mendukung programnya, aspirasinya kita sampaikan. Bahkan aspirasi program dari PKS juga ada. Sebagian akhirnya dari masyarakat itu bisa terrealisasikan, bantuan rumah ibadah, dan sebagainya. Dan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan tentu. Makanya ini pun juga jadi catatan juga buat Ridwan Kamil. Kita sampaikan beliau, hal-hal yang sudah baik ini tentu akan kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan. Jadi masyarakat Jakarta tidak perlu khawatir apa yang mereka harapkan itu bisa terakomodasi. Ini paling utama ya buat mereka. Siapapun orangnya tentu aspirasi masyarakat yang kita dahulukan. Oke, Mas Gun-Gun, kita sudah dengar ya, sedikit kilas lah dari strategi, kemudian juga program-program yang akan ditawarkan dari para paslon ini. Akan seperti apa kira-kira pertarungan di Jakarta ini, Mas? Iya, menurut saya pertarungannya tidak akan terlalu sengit sih sebenarnya. Ibarat bermain catur ya. Jadi pergerakan majunya bidak, belum tentu majunya bidak tersebut. Tetapi bisa jadi untuk melindungi, ya kan, bagian-bagian lain yang sebenarnya sedang juga membutuhkan yang disebutkan di mekanisme pertahanan diri. Kan biasa dalam bermain catur begitu ya, jangan melihat majunya bidak hanya semata bidak gitu. Jadi kalau kita bicara soal landscape politik, Pilkada Jakarta jangan dilihat semata-mata Pilkada Jakarta maksud saya gitu. Tapi bicara soal konfigurasi politik nasional, contoh misalnya masuknya PKS ke Ridwan Kamil, tentu kan tidak bicara hanya Pilkada Jakarta. Tapi bicara apakah misalnya ada sesuatu yang kemudian politik akomodasi, power sharing, yang itu juga harus dibaca sebagai bagian utuh. Sehingga kemudian perubahan sikap termasuk juga masuknya misalnya nama Pak Pramono. Kan tidak hanya semata-mata seorang Pak Pramono, tetapi juga bicara soal landscape politik yang juga lebih luas saya pikir ya. Sehingga bacaan-bacaan seperti ini butuh menurut saya kita lihat pada saat proses kampanye berlangsung. Dan yang paling penting lagi pada saat proses konfigurasi politik yang baru akan kebentuk Oktober itu juga terjadi. Maksud saya begitu. Kita akan lihat bagaimana tahapan-tahapan nanti termasuk tahapan kampanye yang akan sangat kita tunggu tentunya. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Gunung, terima kasih Bang Fatul, terima kasih Ibu Siti dan juga Bang Andrea sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.